Halo Cuy, selamat datang lagi di channel Motocamp, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocamp, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocamp. Oke, daripada banyak omong, Mark Kimul. Mari kita mulai. Lagi-lagi anak berkendara dengan sepeda listrik membuat petaka. Kali ini pengendara sepeda motor menjadi korban oknum anak kecil yang menggunakan sepeda listrik itu. Tanpa basa-basi, si anak yang berbonjangan itu langsung banting setang ke arah kanan tanpa melihat ke belakang. Mbak-mbak yang naik vario pun tak bisa menghindari aksi bocil kematian tersebut. Ya, semoga aja untuk ketiganya tidak mendapati lukau yang fatal ya Cuy. Mbak-mbak yang naik vario pun tak bisa menggunakan sepeda listrik itu. Mbak-mbak yang sedang reading ini dikagetkan oleh mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak. Sudah semaksimal mungkin untuk ngerem, namun motornya sudah bernafsu ingin mensiu mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyidur. Adanya. Adanya. Astagfirullahaladzim. Menurut teman-teman kalau sudah kayak gini siapa yang salah nih? Mobil sudah dengan sabar untuk menunggu untuk putar arah. Dari arah sebelah kanan pun si sopir melihat ada pengendara bapak-bapak yang sangat pelan mengendarai motor. Pikirnya aman nih untuk melakukan putar arah sekarang. Namun apa yang terjadi? Mungkin ini adalah istri si bapak yang mengendari motor tadi. Kali ini sang emak-emak beraksi di jalan raya. Lampu sen sebelah kanan menyala. Posisinya sudah di kanan. Nggak nanggung-nanggung. Kanannya pun sampai makan jalan orang tuh. Namun tiba-tiba si emak bermanuver yang membuat semua penumpang mobil di belakang membuat terheran-heran. Kita pure sound ya guys. Suara dari KTM RC200 ini. Ada yang crash guys. Aduh. Ini ada yang crash. Wah. Kecelakaan parah tak sengaja dijumpai oleh si abang motovlogger ini. Di jalan yang lorus si motovlogger dikagetkan dua motor hancur parah di jalan dan satu rider tak bergerak dengan posisi muka ke asfal. Semoga aja masih terselamatkan ya cuy. Motovlogger asal perindavan ini tak sengaja merekam rider wanita mengalami crash. Karena oleng nih cuy. Dengan sigap si motovlogger pun langsung berlari dan menolong pengendara cewek yang jatuh tersebut. Sopir mobil ini membagikan tips dan trik cara untuk lolos dari razia polisi. Semoga bermanfaat ya cuy. Akibat melintas di jalan yang salah, beberapa mobil ini menjadi geprek. Mbak Sinis pun tak bisa berbuat banyak akan hal ini. Sebuah motor vario putih. Entah gimana ceritanya terdapat di bawah kolong truk. Semoga untuk kreder vario gak kenapa-napa ya. Di video terakhir ini bukan kecelakaan motor, namun ada wanita yang baru pulang berboncengan motor. Di saat turun dari motor, wanita tersebut bukannya jalan di tempat yang seharusnya dia malah memilih jalan lain yang menyesatkan. Sakit sih enggak. Tapi malunya itu ya mbak. Lain kali lebih fokus kalau jalan ya neng. Tidak. 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 Tidak.